Halo, selamat jumpa dengan Sejabu Channel Kita akan lihat satu film yang merupakan laporan mengenai Surabaya di Jawa Judulnya adalah Stats Gementi, Surabaya Nah, film ini diproduksi tahun 1929 Kemudian production company-nya adalah Photo and Kinotelier Amgruvi, Surabaya Film ini mengenai repornase tentang Surabaya Kemudian gambaran-gambaran mengenai pelabuhan Terus bangunan-bangunan penting, boulevard, gereja, dan bangunan-bangunan yang lain Oke, film ini dimulai dari pinggir pelabuhan Tanjung Perak Jadi ada sebuah menara yang disebut dengan Wilhelmina Thorn Menara ini dibangun pada tahun 1898 atau tepatnya tanggal 2 September Tinggi menaranya ada 30 meter Menaranya adalah salah satu obyek wisata di kota Surabaya di pinggir laut Nah, lokasinya saat itu ada di sekitar Tanjung Perak Nah, ini lokasinya sekarang sudah menjadi pergudangan dari PT. PAL Nah, ini adalah panorama Tanjung Perak dari Wilhelmina Thorn Tampak adalah pelabuhan Tanjung Perak dari bagian barat Kemudian pergudangan Terus kemudian juga ada menara pengawas yang sekarang menjadi kantor usaha bandar Dalam kemajuan ada paling tersat Jodong besar rumah baru bersingkat-singkat Kalau ingat berapa tahun yang telah lewat Setelah banyak punya perubahan bisa terlihat Kemudian bergeser ke timur Nah, dari kejauhan tampak Pulau Madula Nah, dari wilhelmina Thorn ini juga bisa dilihat kota Surabaya dari kejauhan Walaupun tidak terlalu tinggi Tetapi landscape-nya bisa kelihatan Kemudian kita mulai keliling-keliling Surabaya Mulai dari, ini adalah gedung balai kota Balai kota sekarang ada di Taman Surya, di daerah Ketabang Itu mulai dibangun pada tahun 1923 Dan mulai ditepati pada tahun 1927 Arsiteknya adalah C. Citrun Berikutnya ini adalah Palais Van Justisi Atau Istana Keadilan Gedung ini berlokasi di dekat pasar besar Gedung ini runtuh pada saat pertempuran Surabaya tahun 1945 Sekarang lokasi gedung ini menjadi tuku pahlawan Ini adalah Handraj Gebou atau gedung pengadilan Sekarang menjadi gedung pengadilan negeri Surabaya di Jalan Arjuna Ini adalah kantor telepon Saat ini menjadi gedung kantor telkom unit pelayanan dan perbaikan Kantor telkom ini diterletak di Jalan Garuda nomor 4 Lokasinya berada berbatasan dengan jebatan merah pelasang Yang pembangunannya diselesai pada tahun 1915 Ini adalah kantor pos Sampai sekarang kantor pos ini masih berdiri Setara desain juga masih sama dengan desain awal Saat ini adalah kantor pos besar Surabaya Yang berlokasi di Jalan Kebong Rojo Pembangunannya merupakan pembangunan asli Yang dibangun pada tahun 1880 Sampai dengan tahun 1881 Ini adalah kediaman Gubernur Jawa Timur Saat ini disebut dengan gedung gerahadi Nah berikutnya ini adalah kediaman Bupati Surabaya Gedung ini berada di Jalan Pregulan Bundar Yang sekarang menjadi gereja Kristen Abdel Eliam Ini adalah rumah Komadana Rimir Rumah ini sekarang berada di pojokan Jalan Ketabang Kali Dan Jalan Yusudara Sob Desainnya masih dipertahankan dan fungsinya sekarang Sepertinya masih menjadi rumah dinas Angkatan Laun TNI di Surabaya Ini lapangan Tanjung Perak Dengan ikon Big Band-nya Surabaya Atau Tugu Replika Jam Big Band London Lokasinya berada di Jalan Perapat Kurung, Tanjung Perak Sayangnya Replika Big Band ini sudah tidak jelas Dimana informasi terakhir jam ini dicuri Pada periode tahun 1960 dan 1970 Sayang sih Ini adalah jembatan Simpang Atau sekarang adalah jembatan di Jalan Yusudara Sob Arah Balai Kota Ini adalah jembatan Gubeng Jembatan di depan stasiun Gubeng Jembatan ini digunakan untuk perlintasan kendaraan Mobil dan sepeda Maupun tram listrik Jurusan Gubeng ke Tanjung Perak Atau Asing Jajar Ini adalah Jalan Raya Gubeng Sampai dengan saat ini masih bernama Jalan Raya Gubeng Perbedaannya pada saat itu masih dilintasi oleh tram listrik Sekarang tidak ada lagi Jembatan Wonokromo Ini adalah jembatan yang melewati Kali Surabaya Di dekat stasiun Wonokromo Jembatan Dinoyo Jembatan ini berada di Jalan Bung Tomo Yang menghubungkan antara daerah Dinoyo dan Ngagel Jembatan ini cukup lebar pada saat itu dihiasi Dengan ornamen tugu-tugu di sekitar pagar jembatan Ini adalah Juliana Boulevard Jalan ini sekarang bernama Jalan Mahbespol Muhammad Duryat Yang menghubungkan antara Jalan Gedung Sari Dengan Jalan Basuki Rahmat Nah ini adalah gedung Linde Teves Dan Stockfish Jadi yang terkenal adalah Ada menara jamnya Posisinya ada di Simpang Jalan Bibis Sekarang Jalan Kebon Rojo Saat ini gedung ini menjadi gedung Bang Mandiri Nah Enveil in the Teves Stockfish ini cukup terkenal Sebagai salah satu unit usaha pabrikan konstruksi Bajah terkemuka di masa VOC Nah ini adalah English Fahrenheit Atau Pasar Swalayan Inggris Judulnya adalah White Way Sampai dengan sekarang gedung ini telah beberapa kali berubah fungsi Dari toko Swalayan Inggris White Way Kemudian berganti menjadi toko Siola Kemudian sekarang menjadi gedung Siola Museum Surabaya Ini adalah toko Van de Poel Toko ini adalah toko mainan anak-anak yang terkenal Yang lokasinya ada di Jalan Embong Malang Nah sekarang lokasinya sudah menjadi tunjukan plaza Ini adalah Book Handel GCT Vandorp NCU Nah pada saat itu gedung ini adalah toko buku dan percetakan Vandorp Banyak orang Belanda maupun orang Eropa lainnya Kalau mencari buku ya di sini Berikutnya adalah Orangnya Hotel Ini hotel adalah milik dari Lukas Martin Sarkis Yang dibuka pada tahun 1911 Peletakan batu pertamanya dilakukan tanggal 1 Juni 1910 Dan peresmiannya dibuat dengan acara yang meriah pada tahun 1911 Nama Orangnya disematkan mengambil dari nama pahlawan Belanda Yang bernama Willem van Orangnya Sekarang hotel ini bernama Hotel Majapahit Dan mempunyai desain yang sangat berbeda dari sebelumnya Perubahan ini merupakan hasil renovasi pada tahun 1923 sampai tahun 1926 Ini adalah Hotel Georgina Sampai sekarang riset saya belum bisa mendeteksi Hotel Georgina itu posisinya ada di mana Dan sekarang telah menjadi bangunan seperti apa lokasinya Oke, nah ini adalah kompleks perumahan orang Eropa Yang adanya di Selebestrat atau Jalan Sulawesi Rumah ini dibangun dengan desain yang sama dan luas tanah yang sama Ya seperti perumahan zaman sekarang Nah saat ini rumah-rumah ini sepertinya sudah tidak tersisa Karena sudah menjadi kawasan perkotaan di sekitar Bubong Kemudian ini adalah Jalan Tetabang Besar Jalan ini sekarang sepertinya menjadi Jalan Jaksa Agung Suprapto Yang saat itu bernama Ketabang Bulovat Dengan jalur hijau di tengahnya Maka jalan ini menjadi terkesan sangat ilik Ini adalah jalur hijau yang sampai sekarang masih dipertahankan Dengan penambahan pedestrian di kanan-kiri jalannya Berikutnya adalah Musi Strata atau Jalan Musi Jalan ini pada saat itu adalah Jalan Buntu yang hanya berjarak paling sekitar 200 meter Yang masuk dari arah Jalan Diponegoro Nah rumah-rumah mewah terlihat sangat rapi dan seragam Saat ini jalan ini telah memanjang menembus sampai Gor Pancasila Ini adalah Juwono Strat atau Jalan Juwono Saat ini juga masih bernama Jalan Juwono Walaupun jalannya kecil tetapi kawasannya terlihat sangat elit Dengan rumah-rumah yang megah dan indah sepanjang jalan sampai sekarang Oke ini adalah tulisan kesan singkat kota Surabaya Dari beberapa pedagang yang ditanya oleh kru film Jadi dikatakan bahwa Surabaya adalah kota perdagangan yang terlihat makmur Terlihat dari rumah tinggal orang-orang Surabaya yang nyaman Kemudian hotel-hotel yang modern contohnya adalah hotel Oranya Dengan ruang makan yang luas Kemudian kantor-kantor yang besar dan kuat mencerminkan kekuasaan yang tinggi Contoh adalah kantor HVA atau Handels Vereniging Amsterdam Di Komedi Strat yang sekarang menjadi kantor PTP 11 di Jalan Merak Kemakmuran itu juga diperlihatkan dengan dibangunnya sekolah katolik Yang sekarang menjadi SMA Katolik St. Louis di Kuhn Boulevard Atau sekarang Jalan Polisi Istimewa yang dibangun pada tahun 1925 Nah dibangun juga gereja katolik baru di sebelahnya Yang sekarang menjadi gereja hati kudus Yesus Nah gereja ini dibangun pada tahun 1921 Dan hanya dibangun dalam waktu 11 bulan Walaupun dikatakan bahwa gereja katolik lama itu kelihatan lebih artistik Yang ada di Kepanjen yang sekarang bernama gereja katolik kelahiran Santa Prawan Maria Oke selain gereja katolik itu juga ada gereja protestan yang paling menawan dari timur Saat itu gereja bernama Gervker Nah saat sekarang bernama GKI Pregulen yang berada di Jalan Pregulen Bunda Nah gereja ini cukup unik dengan desain yang mirip masjid Malah ada yang mengatakan bahwa desainnya itu adalah desain pengkhianat dari timur Nah ini dibangun sejak tahun 1914 sampai 1920 oleh penginjil bernama Abraham Delphos Makmuran lain yang digambarkan adalah kemampuan dinas kebakarannya Nah ini diperlihatkan juga bahwa dinas kebakaran di Surabaya itu sama dengan yang dimiliki di kota-kota di Belanda Surabaya memiliki tiga motor penyemprot yang perkasa dan harganya masing-masing 40 ribu gulden Dengan kapasitas semprot masing-masing adalah 3 ribu liter per menit dan mampu mencapai ketinggian sampai 38 meter Nah ini adalah aksi pemadam kebakaran dari anak-anak keribumi Kemakmuran Surabaya yang lain dapat dilihat dari padatnya lalu lintas di kota Surabaya yang dikatakan malah lebih padat daripada di kota-kota di Belanda Hal ini bisa dimaklumi karena kepemilikan mobil di Surabaya itu adalah satu mobil per lima orang Eropa Jadi membuat lalu lintas menjadi sangat padat Oke itu adalah gambaran kota Surabaya pada tahun 1929 Semoga bisa menjadikan pengetahuan dan sekaligus juga minat kita untuk memelihara bangunan-bangunan istimewa yang membunuh